Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nasional News. Program Camping Embun Banyuangi sampai hari ini masih terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur gencar menggelar program Camping Embun atau Camping Pelayanan Masyarakat Kebun. Berkat program pelayanan jemput bola ini, Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Banyuangi berhasil menutaskan sebanyak 98 persen atau kurang lebih sebesar 5.400 dokumen admin duk masyarakat yang berdomisili di wilayah perkebunan dan hutan terselesaikan. Pemerintah terus menggelar program Camping Embun atau Camping Pelayanan Masyarakat Kebun. Program pelayanan jemput bola kepada warga yang tinggal di kawasan perkebunan dan hutan ini terus dikencarkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Banyuangi, Jawa Pribadi mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan program ini tak lain untuk memberikan kemudahan serta haat mindu bagi masyarakat yang tinggal di area perkebunan yang notabene jauh dari perkotaan. Saat ini pihaknya sudah menyelesaikan di 5 lokasi perkebunan yang ada di Banyuangi. 5 lokasi tersebut, antara lain Perkebunan Malang Sari Kecamatan Kalibaru, Perkebunan Alas Rejo Kecamatan Wongso Rejo, Perkebunan Kendeng Lembu Kecamatan Glenmore, Dusun Baung Kecamatan Siliragung, dan Dusun Sarongan Kecamatan Pesanggaran. Dalam hal ini, Juang juga menjelaskan, saat ini pihaknya sudah berhasil menuntaskan sebanyak 98 persen atau kurang lebih sebesar 5.400 dokumen admin duk masyarakat yang ada di wilayah perkebunan Banyuangi Selatan maupun Utara. Dengan dincian, sebanyak 1.185 kartu keluarga, 639 akta kelahiran, 94 akta kematian, 2.232 EKTP, dan 1.011 KIA, serta dokumen lainnya sebanyak 287 lembar. Perlu diketahui bahwa kegiatan kemping lembu ini adalah pelayanan administrasi kebundukan untuk masyarakat kebun dan sekitarnya. Kita latar belakang ini kenapa kita melakukan pelayanan di perkebunan atau di daerah-daerah terpencil ini karena ingin kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi untuk sasaran yang sudah kita lakukan, ini kita sudah di 5 lokasi titik perkebunan. Juang pun berharap dengan dilaksanakannya program ini, masyarakat yang berada di lingkungan perkebunan maupun wilayah terpencil dapat memperoleh kemudahan serta hak untuk memiliki dokumen admin do tersebut. Dari Banyuangi, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan.